Di Myanmar setir mobil terletak di sebelah kanan, sama seperti di Indonesia, namun uniknya, jika di Indonesia kita mengendarai kendaraan di sebelah lajur kiri, maka di Myanmar mereka mengendarai kendaraannya di lajur kanan. Orang-orang Myanmar suka memakan sirih pinang atau menyirih, jika kita bepergian ke negara ini kita akan mudah menemukan kios-kios di pinggir jalan yang menjual sirih. Mata uang Myanmar adalah kiat burma, satu kiat burma sama dengan 7,13 rupiah. Gaji karyawan di Myanmar berkisar antara 1.200.000 sampai 2.200.000 per bulan. Sarung adalah pakaian khas di Myanmar yang dikenakan pria dan wanita, mulai dari anak muda, orang tua, pekerja kantoran hingga buruh kasar semuanya bisa menggunakan sarung. Bedak tanaka adalah bedak dingin yang sudah digunakan masyarakat Myanmar selama lebih dari 2.000 tahun. Bedak ini terbuat dari batang pohon tanaka yang ditebang saat usia pohon mencapai 3-7 tahun. Jumlah penduduk Myanmar adalah 54,4 juta jiwa. Myanmar adalah negara di Asia Tenggara dengan wilayah daratan terbesar. Luas wilayah Myanmar mencapai 678.500 km persegi. Myanmar termasuk negara yang rawan dengan bencana gempa bumi dan angin topan. Bila musim hujan tiba, rawan terjadi banjir dan tanah longsor. Myanmar merupakan negara yang merdeka pada 4 Januari 1948, nama Myanmar sebelumnya adalah Burma atau Birma. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada 1989. Ibu kota negara ini juga sebelumnya terletak di Anggon, namun dipindahkan oleh pemerintahan junta militer Kenaipi Dao pada tanggal 7 November 2005. Menyetir di negara ini bisa sangat menyusahkan, karena sebagian mobil memiliki setir di sebelah kanan, namun sebagian lainnya adalah sisa dari penjajahan Inggris yang masih menggunakan setir sebelah kiri. Hampir 88 persen populasi Myanmar adalah umat Buddha, dan selebihnya adalah umat agama lain seperti Kristen, Islam, dan Hindu. Yanggon adalah kota terbesar di Myanmar dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa. Myanmar memiliki lebih dari seribu pagoda, oleh sebab itu Myanmar sering dijuluki negeri seribu pagoda. Shwedagon pagoda adalah yang terbesar dengan tinggi 99 meter, dilapisi dengan emas. Bagian atas stupa juga dihiasi dengan 4531 berlian dan batu permata lainnya, bahkan tingkat kemurnian berlian di bagian stupa bisa mencapai 72 karat. Ibu kota Myanmar Naipi Dao sampai saat ini masih seperti kota mati tanpa penghuni, padahal, sudah 16 tahun menjadi ibu kota Myanmar. Jalan raya yang luas benar-benar kosong, gelap, dan sangat hening, tidak ada lalu lintas yang bergerak di kota ini. Rohinya adalah satu kelompok etnis minoritas muslim yang sebagian besar tinggal di barat Myanmar. Myanmar juga mempunyai ras berleher panjang, yaitu ras padaung, mereka terkenal karena memakai lingkaran-lingkaran logam yang dililit pada leher. Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Saat masih berada di tangan kerajaan India-Inggris, Myanmar pernah terdaftar sebagai salah satu provinsi di India sampai 1937. Penduduk Myanmar berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Bamar, Shan, Karen, Kachin, Chinese, dan India. Mata pencaharian utama dari negara Myanmar yaitu di bidang pertanian dan pertambangan. Hasil utama dari pertanian Myanmar adalah padi. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Myanmar merupakan negara penghasil opium terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan. Bandunia mencatat sekitar 40 persen penduduk Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan. Myanmar adalah negara yang masih tertinggal secara ekonomi dan pendidikan, penyebabnya adalah karena Myanmar lama dikuasai pemerintahan militer, yang menyebabkan banyaknya korupsi dan pembangunan yang terhambat. Junta militer Myanmar mengambil alih kendali negara ini dalam kudeta pada Februari 2021 lalu. Mereka menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dengan menangkap Presiden Myanmar Win Min, dan beberapa tokoh senior partai. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara ini masih memiliki hutan yang luas yang menampung spesies karismatik seperti panda merah dan monyet berhidung pesek Myanmar. Jika berkunjung ke Myanmar, Danau Inle akan menjadi salah satu destinasi wisata yang disarankan untuk Anda. Danau air tawar yang sangat luas ini menawarkan berbagai keindahan. Di satu sisi, Inle dihiasi deretan pagoda putih yang tampak seperti mengambang di permukaan air. Di sisi lain terdapat kampung terapung dengan kebun-kebun di permukaan air yang menjadi ciri khas danau ini. Di Myanmar mesin traktor dapat digunakan sebagai alat transportasi. Di Myanmar ada festival air yang diadakan setiap tahun, untuk menyambut tahun baru Myanmar yang jatuh pada 17 April. Berdasarkan data Global Firepower, kekuatan militer Myanmar berada di peringkat 38 dari total 140 negara. Myanmar memiliki 569 unit tank, 287 pesawat militer 60 pesawat, di antaranya merupakan jet tempur, 5 pesawat misi khusus, 86 helikopter, dan 9 helikopter serang. Myanmar memiliki banyak gorengan populer yang renyah dan bebas minyak, yang bisa Anda temukan di jalanan. Mohinga dianggap sebagai makanan nasional Myanmar, terbuat dari tepung beras, disajikan dengan ikan dan kaldu daun bawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!